Halo teman-teman, ini adalah Honor of King.2 World dan ini adalah trial dari official YouTube mereka ya teman-teman dari game dari Tencent dan ini bagian dari Timmy Studio yang buat adalah Timmy Studio ya oke di sini dilihat dari gamenya emang indie game kayaknya wow banget ya teman-teman itu bisa lu lihat untuk worldnya dan sepertinya game-game Tencent ini emang ngasih kita buat unlimited buat jalan-jalan kemanapun seperti TOF kemarin sama Cimmera Land Cimmera banget karena satu dunia itu kita bisa puterin dan ini nuasanya seperti Cimmera Land tapi dengan grafik yang lebih parah lagi teman-teman pertama ya lu lihat aja ini kan eh eh ini malah keren abis dan ini game multiple platform ya jadi bisa mainin di mobile di HP dan ini UI nya juga bisa lu lihat ya ini UI nya precis banget untuk map sama kayak Cimmera Land dan untuk UI pencet-pencetan tombolnya ini emang buat HP banget ya teman-teman ini buat mobile banget dan ini mah kayaknya cuma trailer aja sih nggak nggak yang dimainin full sudah ada tulisannya level 18 ada bar HP buat bosnya level 30 dan untuk skillnya kalau dipencet harusnya sih dia keluar taktuk taktuk gitu-gitu kan ada keluar titik tombol-tombol gitu tapi sini enggak ada cuma ya terserah lah monitor atau apa tapi lu lihat teman-teman wih ini grafiknya ngaco sih dia bisa teleport dan Summon boss monster bukan boss monster tapi dia manggil boss monster dan si boss monster yang tadi yang pertama Oh mati kekinjak dong anjir Wah gila barusan itu api ya dan yang ini petirnya temen cebret gokil inilah dia ini 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 bener Cimmera Land abisi upgrade-an dari Cimmera Land banget ya teman-teman dari kalau misalnya emang dapat tapi ini bukan MMORPG sepertinya tapi ya terkita lihat aja lah kalau MMORPG biasanya sih yang action-actionnya nggak bakalan se-epik yang kayak gini ya sepengalaman gua main MMORPG itu palingan ya ini action RPG lah yang single-player yang bisa dibilang berbarangan nanti pas rilisnya barang Woodering Wave dan juga bisa disaingin sama Genshin Impact nantinya tapi kalau grafiknya seperti ini ini ngacau sih anjur ini dia untuk official Facebooknya dia teman-teman Honor of King cuma ada tiga video doang yang ditampilin dan ini adalah untuk official Facebooknya si Honor of King ini baru seribu pengikut emang belum diapa-apain ya masih masih baru mau terilis kan ya nih ini ini dia tulis seperti ini ini di tanggal 1 November komen-komennya dan ini adalah untuk official Twitternya teman-teman kalau jadi pengikutnya ada 1300 follower nge-satu following doang oke dan ya ini bisa lu lihat ya ini tanggal 12 November dia baru update dua hari yang lalu kemarin terus ini 2021 2 November ya dan ini sih dia ngejelasin sih di sini Honor of King titik 2 world a new world open atau present by timis studio group and supported on multiple platform is review teman-teman jadi ntar kita bakal bisa main ini di mobile sama di PC cuma problemnya kalau game-game mobile yang seperti ini ini speknya bakal ngaco banget dan sepertinya akan mustahil buat dimainin di HP kentang ya jadi minimal lu bisa main Genshin Impact ya mungkin lu bisa main game ini di grafik yang rata bawah atau tengah lah ya atau tengah ya kecuali kalau misal lu main Genshin Impact rata-kanan ya oke lah mungkin bisa fight sampai kerata-kanan juga eroge berapa dukungan yang eroge eroge erogen dan iPhone-iPhone teman-teman sih HP ini Xiaomi dan ilah trailer terbaru dari game ini dan kalau gua lihat di sini ya sama juga dia sepertinya cuma bikin trailernya aja ya jadi untuk satu tahun prospeknya dari November sampai ke November Oh ya berarti kau tahu ya satu tahun pas itu prospeknya kalau kita lihat garam barnya sih emang dia lebih jernih lagi dan ini lebih game lagi dan ini support untuk 4k teman-teman ini support untuk support untuk 4k eh kalau yang barusan gua nggak gua gua ngecek sih cuma di sini wah ini ini keren banget sih lebih jernih lagi daripada yang kemarin sebelumnya dan ini kita bisa dilihatin gameplaynya dia bisa glittering bisa glittering atau seperti gini-gini kalau Genshin Impact dia glitternya pakai sayap kalau TOF dipakai sayap juga tapi untuk game ini dia bisa glittering dan bisa nyelam ke dalam laut tapi mungkin nyelam ke dalam Oh ini keren Oh enggak 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 tapi kalau nyerap Nah tuh kan cimera banget kan lu tahu kalau lu main cimera lain itu ada satu item kayak kaya hook kayak gitu kaya gitu dia dia terbang dimanapun harusnya hukitukan nempel ke tembok atau kemanapun ini bisa transform juga atau equip ya atau rekwipnya lu tuh kalau lu nonton fairytale ah si erza tuh kayak gitu-gitu Oh ini berat banget weaponnya sepertinya Archer kok anjir mandangannya itu lo weathernya itu loh keren parah nah ini kayak monster hunter lu lihat disitu pas lu tadi keker itu itu tuh ada weakness point atau ada target point ke tangan dua biji sambil ke armor ya jadi kalau buat bow nah ini juga tuh ada buntutnya sama tangannya bisa lu hajar nah ini action banget buh gokil ini weapon apa ini ini mesin gun tapi kayak bagus banget Oh bisa terbang men kan wah ngaco 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 bisa terbang juga Nemesis abis ya eh keren 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 ini jangan main bareng-bareng lah sendirian aja lah action aja lah ini mini ini main single aja kalau main MMO biasanya sih fiturnya bakalan ngelag banget sama ya kurang menikmati aja nih mending single player jadi dibikinnya atau diulasnya dikemasnya lah ya sama kayak Genshin Impact lah soalnya juga bisa nyelam karena karena kalau game-game kayak Genshin atau tf dia kan di atas di atas air kan meskipun meskipun tf nanti bakal bisa nyelam itu tapi itu fitur yang eh gimana ya berbeda sama ngambang di air gitu loh kalau lu mau nyelam kedalam tuh lu harus ada satu apa gitu kan buat nyelam kedalamnya gitu loh jadi nggak yang langsung dari atas lu bisa terbuka nyelam kedalam kayak gitu-gitu wihs gila ini 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 si asli asli epic banget aja gue sampai gregetan juga gue ngeliatnya tapi oke teman-teman palingan itu aja sih yang bisa gue sampaikan ya dari trailer-trailer yang terbaru dari game ini ya gue nantikan banget cuma biasanya sih game ini tapi kalau udah keluar yang seperti ini yang gambarnya itu anda udah lebih celing lagi daripada yang pertama kali awal rilis dan seperti itu klik baik buat nambah-nambahin UI ini ini gamenya ini adalah mereka menandakan kalau ini adalah sebuah video game gitu karena ada gerak gambar berhp ada gambar tombol-tombol pencet-pencet UI yang bener-bener sebuah game banget lagi menandakan dan disini nggak ditambahin lagi UI hanya ditampilin untuk full dari simulasi sebuah video ya dan ini bukan game tapi kita tahu dari video sebelumnya kalau ini adalah video game ya sampai sini aja videonya akhirnya perkenalan untuk game Honor of King titik 2 World jadi ya kita nantikan aja buat perkembangan berikutnya palingan gue cuma bisa lihat juga dari fanpage Facebooknya YouTube sama Twitternya aja ya ya gue nantikan buat game ini karena keren juga gue pengen adventure juga disini sepertinya bisa dimainin di PS4 juga harus ya PS4 PS5 steam sama platform-platform game lainnya dan juga di versi mobile bahwa gila keren banget sih kalau bisa Oke teman-teman terima kasih dalam video ini sampai jumpa lagi di video berikutnya salam ya darah bye bye sub indo by broth3rmax